Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan membahas tentang jenis mata katarak Selamat menyaksikan Mata katarak adalah kelainan mata yang kenanya itu lensa matanya yang keruh Itu banyak jenisnya ya Berdasarkan usia ada 3 jenis Yang pertama adalah katarak kongenita atau katarak pada bayi Ini biasanya disebabkan oleh ibunya yang punya penyakit ya Terutama penyakit rubella itu yang menyebabkan tuli, penyebutan Bahkan katarak pun diturunkan oleh ibu yang rubella Sebenarnya banyak penyakitnya ya Ada toxoplasma, ada koloboma, dan lain sebagainya Nah itu ada kelainan dari ibunya Jadi buat ibu-ibu hamil Periksain ya kehamilannya Di puskesus atau dimana aja Jangan lupa disuntik Biar anaknya sehat Katarak cupenil atau katarak kelanjutan dari kongenital itu ya Biasanya ini diusia antara 3 bulan sampai 9 tahun Penyebabnya itu biasanya karena kecelakaan Trauma ya Kecelakaan, kecelakaan Makan hati-hati di jalan Dan atau juga keracunan juga bisa Penyebabkan mata katarak cupenil ini ya Jadi berhati-hati lah ya Yang ketiga adalah Katarak senil Atau katarak orang tua ya Biasanya terjadi di usia 50 tahun ke atas Itu memang katarak karena penuaan Jadi mata kita itu semakin lama Semakin tua Masa ekspatnya habis mungkin ya Ada juga katarak itu Dijeniskan berdasarkan lokasinya ya Yang pertama itu katarak inti atau katarak nuklear Biasanya itu di lapisan tengahnya itu Terjadinya lapisan neger tapi di tengahnya Biasanya keluhannya itu Kalau melihat jauh itu buram Tapi kalau melihat dekat malah lebih jelas Tanpa kacamata Dan dia menderita buta warna ya Seperti yang saya pernah bahas di situ Ini buta warnanya buta warna parsial Tidak bisa membedakan antara biru sama ungu Itu adalah katarak inti Yang kedua adalah katarak kortikal Atau cortex ya Itu biasanya terjadi dari tepi lensa Lensa ke sini Sampai ke tengah Keluhannya biasanya jauhnya Buram Bacanya juga buram Kalau yang kortikal Dan ini biasanya orang yang punya penyakit diabetes Yang kena katarak kortikal Yang ketiga adalah dari Subkapsular Subkapsular ya Itu terjadinya antara Kapsul pemegangan lensa itu Misalnya keluhannya itu untuk baca tersusah Terus dia itu Silau Dan ada Kayak cahayanya itu Meningat banget ya Silau banget Sakit Itu katarak subkapsular Katarak juga Dikelompokkan berdasarkan penyebabnya Yang pertama itu katarak komplikata Atau katarak Karena penyebabnya Karena penyakit lain Misalnya Penyakit trukoma Atau tekanan bola mata Itu bisa menyebabkan katarak Nah itu disebut Katarak komplikata Yang kedua adalah Katarak diabetes Diabetes ya Katarak karena penyakit gula Itu Karena penyakit gula penasabah itu Di Kemari itu Penyebab-penyebab katarak Itu Dibilangkan bahwa Salah satunya adalah Karena Diabetes Yang ini disebut katarak diabetes Yang ketiga adalah Katarak Sekunder Cirinya itu Kayak ada telur ikan Yang nyakut Di lensanya Jadi Enggak Sekaligus Tapi kayak telur ikan Itu disebut Katarak sekunder Keempat Itu adalah Katarak traumatik Atau katarak Karena kecelakaan Biasanya Cirinya itu Kabur mendadak Wajudho Keklihatan Dan matanya itu Merah Merah Menyala ya Itu Karena Kecelakaan Biasanya Karena benda-benda Tumpul Yang Bisa batu Bisa Benda-benda Yang tumbuh-tumbuh Itu disebut Katarak traumatik Itulah jenis-jenis Mata katarak Biasanya diobati Dengan operasi Yang pernah saya bahas Disitu Sekian Pembahasan dari saya Semoga bermanfaat Jangan lupa Subscribe Like Comment Share Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih